Mohon uci, Prof. Kalau tadi Edo bilang latihannya sensitif, materi saya sangat sensitif. Jadi saya akan minta pelindungan ke dokter Hedan. Saya sedikit memboncorkan rasa negara. Nah, tapi karena ini dokumennya memang tersebar, bisa diakses, dan sebagai komitmen, government juga harus aku teko. Bapak-Ibu sekalian, ini data kami per Agustus tahun ini. Sampai per Agustus ini ada sekitar 103.331 dewasa dan anak yang sedang dalam pemerintahan. Baik klinik pertama maupun klinik kedua. Untuk yang kami tulis ini non-standard atau non-standard, non-standard ini artinya tidak memenuhi pedohan guideline, tetapi memang dipertulihkan. Seperti trikona, penggunaan antara kafe, dan segala macam kami masukkan di sini. Jadi kurang lebih ada sekitar 96 persen menggunakan guideline pertama, dan 4 persen menggunakan guideline kedua. Pasien anak rata-rata hampir sama, 34 persen dari seluruh total pasien kontek. Ini data kami terakhir dari laporan seluruh layanan, kurang lebih ada 975 layanan, AIV, baik di pusres mas, rumah sakit, rutan dan lampas, klinik swasta. Ini datanya kami collecting per Agustus. Berikutnya adalah pedohan, kami mengambil pedohan yang masih saat ini masih kita pakai, karena sekarang lagi dicoba untuk di-review, diselesaikan lagi, karena ada beberapa keadaan misalnya, Dr. Nenam akan tes, eh, treat SMD, segala macam, ya itu mungkin akan dinolong. Lini pertama masih menggunakan 2 NRTI, ditambang 1 NRTI. Lini kedua, 2 NRTI menggunakan 1 PI. Sekarang ini nanti akan menulis-menulisnya ke petang. Dulu tergapir bagaimana posisinya. Kemudian lini ketiga, yang masih belum disediakan oleh pemerintah. Harga terakhir yang saya tahu, kalau nggak salah awal tahun ini sekitar 5,2 juta per 3 bulan. Jadi kalau misalnya per orang 20 juta ya, nggak sanggup. Karena memang sudah ada yang memakai. Tapi mungkin pertimbangan-pertimbangan Dr. Nenam tadi sampaikan, mungkin nggak penyediaan yang mungkin bisa mengakses petang. Pertimbangan ketiga yang belum sanggup disediakan oleh pemerintah, apakah ada di-menggupikan untuk bisa tersedia? Mungkin lewat jalur yang lain. Mungkin pertimbangannya. Ini yang agak sensitif. Sangat sensitif. Ini harga AIP. Saya menggunakan harga 2016. Karena harga 2018 belum selesai pengadanya, belum diunjungi pada kami. Harga di tahun 2017 belum. Eh, ada beberapa obat yang tidak terhadap disini. Saya tidak menyatukan apa kabin seperti yang diunjungi Dr. Mia. Apa kabin di tahun 2017 harga 455 ribu per botol. Kalau kita lihat, yang berwarna hijau ini itu daerah region 3. Region 3 itu pengadanya dibagi region 1, 2, 3. Ini harga termahalnya. Ini harga termurahnya. Dan ini adalah kombinasi kalau misalnya single lepasan tele-covid, ditambah Rami Budin, ditambah Rami Rabin, kurang lebih harganya 500 ribu. Ini adalah regimen yang paling banyak dipakai di Indonesia. Harganya sempat turun. Kemarin terakhir 380-an, tapi pada awalnya 404. Pengguna regimen ini kurang lebih 42,18 persen per Agustus. Jadi hampir 40 persen lebih semua sudah menggunakan kombinasi tele-covid, lampe budin, evang bilan. Sehingga kalau saya rata-rata, sebulan untuk lini pertama, subsidinya ada sekitar Rp510.000, lini kedua Rp1.100.000 sebulan, kalikan 12 bulan, kalikan seumur hidup. Jadi masih dulu, kalau ada yang nggak adheren, tolong dikabok. Tubit aja nggak membancah. Ini kalikan jumlah pasien, kalikan sekian jumlah. Kenapa mahal? Kami dengan beberapa ini teman-teman. Pakau kawan. Saya hilangkan harga aslinya. Saya hilangkan sumber dari informasinya. Jadi kalau misalnya harganya, saya turunkan lagi, harganya Rp400.000, kalau saya breakdown dengan hitungan, secara umumnya ada, dan saya yakin ini, semua hampir rata-rata ini sudah kehitung sini, mungkin di sini akan ada komponen biar tidak diketahui. Salah satunya adalah kesalahan administrasi, misalnya notor air air bel, segala macam, sehingga barangnya tertahan, di bandara, kena dimurit, dan segala macam. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya banyak. Banyak saja. Ada beberapa komponen yang harus dihilangkan. Saya setuju, karena harusnya BIA masuk bisa hilang, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pengirimannya CEF, kemudian pajak BPN-nya juga bisa hilang. Selama ini memang dari, oh iya, tadi terkenapa perpres. Saya ingat perpres-nya karena dua langkah terakhir, saya yang kebagian ketik. Jadi kenapa waktu itu tenokovir, tenokovir, M3-stabine, dan evapiren belum masuk? Karena pembuatan perpres-nya itu sejak 2010, mas. 2010 sampai terakhir 2012 baru muncul, obat kombinasi yang dengan tenokovir, M3-stabine, dan evapiren, maupun TLA belum muncul. Tenokovir, dan evapiren. Jadi belum muncul. Jadi masih itu. Itu alasannya bukan karena, kalau sekarang memang harganya relatif sama. Harga terakhir dari Global Fund, kalau pengaruh pengadaan 2018, tenokovir, M3-stabine, dan evapiren, 6,25 dolar. 90 ribu kalau dengan kursus perpikirnya sekarang. Taruhlah 90 ribu. Jadi bisa dihitung dengan komponen itu, harusnya ide-nya harga jualnya berapa. Itu kalau ide-nya ada di biayanya. Kalikan 40 persen, kalikan pasien antirinya berapa. ini adalah kami mencoba melakukan simulasi. Kalau terjadi penurunan harga, berapa sih yang bisa kita tambahkan? Tentu-tentu kantor. Dengan asumsi untuk menargetkan pengobatan 1.212 ribu dengan harga 2.016, itu kami hanya bisa mengobati 112 ribu dengan anggaran 1,067 triliun. Triliun. Dan selalu bertambah. Nolnya banyak. Kos saya, masih 51.200.000. Biayakan yang kalah, ya. Keria-keriaan. Ini yang agak ribut, kan? Karena jumlahnya akan bertambah untuk mengobati 600 ribu konsep test entry, itu mungkin sekitar 7 triliun yang kita perlukan. kalau harganya terubah. Sehingga kami mencoba, kita lihat harga Indonesia memang mau nggak mau diakui atau nggak diakui suka nggak suka ada pernyataan tidak bisa Apple to Apple harga RV di Indonesia sangat mahal. Iya. Sangat mahal. Kalau kita hitung. Kalau kita bisa berdiskusi, bernegosiasi untuk menurunkan 12% saja, saya bisa nambahin 20 ribu orang pasien. Kalau bisa turun target kami 25 sampai 30 persen dari harga saat ini. Harganya minimal 2,2 kali lipat lebih mahal. Jadi, kalau hanya turun 30 persen saja sih, nggak ada. Nggak apa salah. Itu bisa nambah hampir 40 ribu pasien. Kalau kita mau targetkan 184 ribu on treatment dengan harga yang turun 33 persen, kita hanya cukup dengan anggaran 700 menyebab. Ini adalah simulasi pembiayaan yang kita kami hitung berapa sih yang target ideal supaya bisa menampak pasien tanpa membebani kantong APB. Itu yang kami hitung. Bagaimana dengan posisi derutografir? Derutografir dari segi dari segi kami untuk procurement, nggak masalah. Selama, satu, tercantum di dalam guideline, dua, ada rekom dari rekom financial panel pengadaannya lebih kampang karena untuk pengadaannya akan ditanya. Harganya, Juli kemarin kami melakukan confirm bahwa Indonesia bisa mendapatkan akses 75 dolar per tahun. 75 dolar per tahun itu kurang lebih 6,25 dolar relatif sama dengan harga TLE yang kami dapatkan. Jadi kalau misalnya datang dipakai, nggak masalah. Jadi segi pembiayaan karena harganya itu tadi sama dengan yang dari donor dari berbobat. Kecuali APBN nanti berapa masuknya itu yang kita harus ada effort lebih untuk membuat harganya senormal mungkin dalam tanda ketika. Hambatan untuk penurunan harga, ini yang sedang kita kerjakan, banyak kita diskusikan, adalah memang kurangnya kompetisi. Dulu, 2003-2004 penunjukkan BUMN informasi pertama untuk melaksanakan APBN, mereka berdarah-darah. Tapi sekarang dengan jumlah pasien dan segala macam sebenarnya sudah banyak persaingan yang mulai masuk. Ini yang harus kita sosialisasi, kan misalnya. Tadinya kami ingin punya juga, boleh gak kita sharing target di Indonesia atau sekian, jumlah pasiennya sekian, regimen apanya sekian, kebutuhannya ini. Farmasi nasional atau penyamana yang mau berminat, kita bisa lebih itu. Bagaimana proses registrasinya kita dorong untuk dipercepatkan segala macam, itu adalah kurangnya kompetisi, salah satunya. Harga akan turun bila ada kompetisi atau proteksi. Produk dalam negeri yang terbatas, hampir semuanya import, proses pengadaannya kurang pas dari mulai usulan perencananya sampai, barang sampai, datang ke pasien atau konsumen terakhir, itu mungkin ada beberapa tahapan yang kurang pas, yang bisa, mungkin bisa untuk dilakukan lebih efisien dan lebih efektif. jumlah pengadaan, termasuk staf hudin. Tiga tahun terakhir kami sudah masukkan staf hudin, staf hudin nggak bisa dapat, salah satunya memang di internasional, pavirnya nggak bisa. Jadi bukan kita nggak mau, kita udah masukkan. Kebutuhannya hanya seribu tujuh ratus. Minimum order di luar sepuluh ribu. Kimer parma kita pasang, buatin minimal lima puluh ribu. Ada dua pilihan. Saya hanya beli seharga situ dengan harga X markup atau saya beli sepuluh ribu, konsekuensi expired. Nggak apa-apa. Juga masalah lagi. Itu memang masalah global adalah kebutuhan pasnya anak-anak, apalagi sekarang penurunan semakin menurun. Salah satunya adalah kuantiti yang harus menurut saya ini, yang fair dan transparan seleksi juga untuk pabriknya juga. Kalau hanya yang kecil dipaksa membuat banyak, satu produksi, satu batch setiap ribu total, yang memang gak fair kesan. Kompetensi yang sehat, semua dibuka, semua ditawarkan dan segala macam supaya terbuka akuntabernya, harganya sekian, budgetnya kita sekian, sanggungnya berapa, siapa yang lebih rendah tentunya dengan obat yang muni, muti yang kita syaratkan. dapat terjadi kalau ada komunikasi yang baik, baik dari user, pengguna, expert partner, semua pihak yang terlibat. Penikmat, pengguna. Terjadi komunikasi yang sehat, tapi kalau komunikasinya di bawah meja gitu ya, gak akan sehat jadi komunikasinya. Oh seringnya masih. Kadang-kadang. Pembelian, pembelian metode pengadaan yang tepat. Kalau misalnya, apakah bisa full procurement, apakah penunjukan langsung, negosiasi, sehingga akan lebih didapatkan harga yang lebih fair. Mempertimbangkan resiko semua pihak, baik termasuk pengguna, bad nyedia, pelaksana, dan segala macam, itu juga ada beberapa resiko yang harus dinilai satu per satu. Demikian, Bapak-Ibu, ini maksudnya saya ambil dari Pak Satya Ferma, Prof. Herbert, Harwell, sama teman-temanku yang tidak bisa sebutkan karena kuatir keselamatan. Terima kasih.